Gangguan sebenar ini berlaku di salah sebuah kampung dalam daerah Telupit dan berlaku sepanjang beberapa tahun kebelakangan ini. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada Anda cerita-cerita seram dan menarik dari sekitar Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Kampung X Secara ringkas, rumah sewa itu cuma setingkat, tidak bertiang dan dibina di atas sebidang tanah yang dahulunya merupakan hutan darah. Kawasan sekeliling agak sunyi kerana agak jauh dari jalan utama. Pencerita kita yang pernah tinggal di rumah sewa itu berkongsi pelbagai pengalaman yang tidak dapat dia lupakan. Satu malam ketika dia sedang berehat di ruang tamu, dia terasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang merenung dia. Dia memandang sekeliling dan apabila matanya memandang ke arah dapur, dia ternampak ada satu tangan manusia sedang melambai ke arah dia dari dalam dapur itu, sedangkan tidak ada sesiapa di rumah pada masa itu. Dia amat terkejut dan terus menguncikan diri ke bilik sehingga pagi. Pada satu malam yang lain ketika sedang asyik menonton TV, tiba-tiba dia terasa seram sejuk di tengkuk belakangnya. Pada mulanya dia tidak tahu kenapa, tetapi apabila dia memandang keluar tingkap, satu lembaga menyerupai tuala berwarna putih sedang terbang berlegar-legar di sekitar rumah. Dia pasti itu bukan kain kerana jemuran kain dia berada di dalam rumah. Dia mengunci semua pintu dan tingkap, berdiam dan hanya mampu berdoa. Keesokan harinya oleh kerana masih ketakutan, dia mengajak rakan-rakan ke rumah untuk menemankan dia. Dia baru saja menghidangkan kopi dan ingin memberitahu rakan-rakan tentang pengalaman itu apabila lantai rumah yang tidak ada bawah kolong itu tiba-tiba diketuk beberapa kali dengan kuat dari bawah tanah. Mereka semua jadi panik dan lari keluar lintang pukang dari rumah itu. Dan sejak malam itu, tidak ada penyewa baru yang berani masuk ke rumah tersebut. Penduduk setempat berkata yang rumah tersebut didirikan di atas tanah hutan yang berpenunggu. Dan peralihan tanah itu telah mengganggu kawasan penunggu di situ. Akhir sekali pesan saya. Tak talah kita meneroka kawasan baru. Jangan lupa memberi salam kepada empunya kawasan, siapapun atau apapun dia. Dalam dunia mistik, satu salam ringan, mampu membuka jalan yang panjang. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk berkongsi pengalaman seram anda kepada kami sambil melawat pautan bio Teh Tarik Go untuk cenderah hati eksklusif. Terima kasih tidak terhingga daripada kami semua kepada yang sudi membantu channel ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Terima kasih telah menonton!